Penampakan Honda Squeeze Ini pemiliknya Siapa namanya? Arif Baru kehujanan ya Honda 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 Squeeze Honda Squeeze Baru datang nih om di Jepang Baru datang nih Berapa cc ini Pak Arif? 50 om 50 cc Pas itu deh Pas ya Bisa ditawarnya 50 cc Kita lihat Lampu sen ada Tombol-tombolnya apa aja nih Tombol-tombolnya Ini mah lampu ada Lampu klakson ada Tinggal ganti aki baru Tinggal ganti aki baru Tadi kesini digimanain? Gak pakai aki Dipakai jalan Cuman Kalau aki kan buat klakson sama lampu sen Kalau lampu ma tetap dari spool Lampu ma dari spool Cuman Aki itu untuk Lampu sen sama klakson Sama klakson Dua tak Dua tak ya Wah lampunya juga ada tulisan Honda nih Di thylightnya 50 cc dua tak Ini ada bagasinya apa gimana? Ada Nah bagasinya Amper bensinya disini guys Honda Squeeze Squash Amper bensinya Squash Squash Oli Ini Oli samping mana? Ini Oli samping Ini satu lagi apa? Ini indikator Oli samping Kalau ini pasti nyala disini om Kalau Oli samping nyala Kalau habis Ini pasti nyala indikator Oh ini tulisannya ya Kita lihat ya Oli samping Bahasa Jepang Dengan menggunakan velg ukuran 8 Ukuran 8 Ukuran 8 Bagasi belakang Harusnya ini ada keranjang om Disini om Cuman keranjangnya saya lagi order Oh belum datang ya Keranjangnya di sebelah mana Di sini om Dua Disini Keranjang buat sayur Biasa Iya iya Oh ini di Jepangnya dulu Motor buat ke pasar ya Buat ke pasar Jadi kita belum bisa tes Lampusannya ya Kalau nyala Mau nyalain Coba suaranya kita cek Caranya Gak ada elektrik ya Ada Harusnya ada Cuman Aki kan drop Jadi harus diganti dulu Ini diselah aja Oh suaranya enak Lampunya menyala Kawan Lampusen Lampusen ada Cuman gak Mesin drop Ya dia tidak berkerja Karena akinya lemah Akinya lemah Harus diganti Kelakon ada Kecil Kedengeran Ya gini suaranya ya Mesinnya halus Mesinnya halus Karena dipakai ke pasar doang Sama si Itunya yang punya dulu ya Tahun berapa nih Perkiraan Tahun 80-an Tahun 80-an Matic Tahun 80-an sudah ada Matic ya Diterapkan di Honda Oke terima kasih Pak Rief Selamat ya Motornya Aduh Belum dijual katanya Kawan-kawan Belum dijual Nanti kalau udah bagus Dijual Nanti kalau udah ada raknya Udah dipakai dululah Udah puas-puas pakai ya Baru Dijual Terima kasih atas perhatiannya Pak Rief Sampai jumpa Sampai jumpa